PEMBICARA 1 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 dan kemunafikan dan memperlakukan dia sesuai dengan cara-caranya yang jahat dan keras kepala. Peristiwan ini dicatat demi kepentingan semua generasi berikutnya. Berbahaya jika kita meremehkan Allah demi mengikuti kemauan yang keras kepala dan penuh tekat. Saat ini ada ribuan orang yang menempuh haluan serupa dengan Biliam. Mereka mengikuti jalan mereka sendiri dan mengambil nasihat dari hati mereka sendiri dengan berpura-pura dibimbing dan dikendalikan oleh roh Allah. Dan doa-doa orang-orang yang sengaja ditipu ini dijawab sesuai dengan roh yang mendorong mereka. Untuk tujuan yang bijaksana, Tuhan seringkali mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka berjalan dalam kabut tebang, atmosfer yang ditembuskan setan ke dalam jiwa. Bahaya menimpa jalan setiap orang yang dengan meninggalkan satu-satunya penuntun yang benar, mencoba dengan kebijaksanaannya sendiri untuk menemukan jalan aman melewati bahaya dan kesulitan dunia ini. Orang seperti itu menempatkan dirinya dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada situasi yang dialami seorang musafir yang memanjat tebing licin di mana jika dia kehilangan keseimbangan sesaat, dia akan terjatuh dan hancur berkeping-keping. Daud menggambarkan bahayanya orang-orang yang tidak berjalan dengan Tuhan. Namun, untuk sementara waktu, tampak takmur dengan cara yang jahat. Sesungguhnya, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Mereka habis oleh karena kedahsyatan. Dikutip dari buku The Design of the Times, 25 November 1880. Demikian bacaan Renungan Pagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Surahku Dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata, Kesalahan orang Moab di mata sorga tidak sebesar kesalahan Bileam. Mengapa kesalahan Bileam begitu besar dari kesalahan orang-orang Moab? Kita baca penjelasan roh-nubuat dalam Para Nabi dan Bapak, Jilid 2, halaman 44, paragraf 2. Nasib Bileam sama dengan nasib Judas dan sifat-sifat mereka bersamaan satu dengan yang lain. Kedua-duanya berusaha menggabungkan pelayanan kepada Allah dan kepada Mamon dan akhirnya menemui kegagalan yang nyata. Bileam mengenal Allah yang benar dan mengaku melayani dia. Judas percaya akan Yesus sebagai Mesias dan bergabung bersama dengan pengikut-pengikutnya. Tetapi Bileam berharap menjadikan pelayanan kepada Yehova sebagai satu batu loncatan untuk dapat memperoleh kekayaan dan kehormatan duniawi dan gagal dalam hal ini, ia pun telah terserandung, lalu jatuh dan akhirnya binasa. Judas mengharapkan bahwa oleh hubungannya dengan Yesus, ia akan memperoleh kekayaan dan kedudukan di dalam kerajaan dunia yang sebagaimana ia yakini akan segera didirikan oleh Mesias itu. Kegagalan pengharapannya itu telah memimpin dia kepada kemurtadan dan kebinasaan. Baik Bileam dan juga Judas telah menerima terang yang besar dan menikmati kesempatan-kesempatan istimewa. Tetapi satu dosa yang dimanjakan telah meracuni seluruh tabiatnya dan menyebabkan kebinasaan mereka. Inilah Bileam. Dia mengenal Allah yang benar, yaitu Yehova, yang adalah Allah Bapak. Tetapi pelayanannya kepada Allah Bapak, dia jadikan jalan untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Bagaimana caranya? Perhatikan apa yang Bileam lakukan. Dengan segera ia kembali ke tanah Moab dan memaparkan rencananya di hadapan raja. Bangsa Moab sendiri merasa yakin bahwa selama bangsa Israel tetap setia kepada Allah, maka ia akan menjadi perisai mereka. Rencana yang telah digariskan oleh Bileam ialah untuk menceraikan mereka dari Allah dengan cara memperdayakan mereka untuk menyembah berhala. Jikalau mereka dapat dituntun untuk ambil bagian dalam perbaktian yang bejat kepada Baal dan Astaroth, maka pelindung mereka yang maha kuasa itu akan menjadi musuh mereka dan dengan segera mereka pun akan menjadi satu mangsa yang empuk bagi bangsa-bangsa yang kejam dan suka berperang di sekeliling mereka. Dengan cepat, rencana ini telah diterima oleh raja dan Bileam sendiri tetap berada di sana untuk menolong melaksanakan rencana itu. Sungguh suatu rencana yang sangat jahat. Bileam mengenal Allah yang benar, yang adalah Allah Bapak, dan dia tahu bahwa jika Israel setia kepada Allah Bapak, maka Israel tak dapat dikalahkan. Sebab Yehova adalah perisai mereka, berlindung Israel. Oleh karenanya, Bileam menerapkan strategi memutuskan hubungan Israel dengan Allah Bapak, maka Israel akan mudah dikalahkan. Bagaimana caranya memutuskan hubungan Israel dengan Allah Bapak? Dengan menuntun umat Allah untuk ambil bagian dalam perbaktian bejat kepada Baal dan Astarot. Bileam merencarakan agar Israel menyembah berhala. Artinya, menyembah berhala sama dengan menceraikan diri dari Allah. Bahkan, dalam paragraf yang lain, Ronubuat berkata, para Nabi dan Bapak Jelidua, halaman 43, paragraf 5, Bileam mengetahui bahwa kemakmuran Israel bergantung atas penurutan mereka kepada Allah, dan tidak ada satu cara pun untuk mendatangkan kehancuran kepada mereka, kecuali dengan menipu mereka untuk berbuat dosa. Dosa itu selalu ada hubungannya dengan tipuan. Sejak di sorga hingga di Taman Eden, dosa itu masuk melalui tipuan. Dan itulah yang Bileam hendak lakukan. Bileam sudah ditawan oleh setan. Meskipun dia kenal siapa Allah yang benar, meskipun dia tahu bahwa bersama Yehova tidak ada yang dapat kalahkan Israel, tetapi hatinya tertawan kepada setan. Dan akhirnya dia rencanakan tipuan untuk menjatuhkan umat-umat Allah. Tidak heran, bagi sorga, kesalahan Bileam jauh lebih besar daripada kesalahan orang Moab yang bejat dan penyembah berhala. Sampai-sampai, keledainya pun turut berbicara untuk ingatkan Bileam. Tetapi, para Nabi dan Bapak Jelidua, halaman 36, paragraf 2, berkata, Bileam berhutang nyawa kepada binatang yang dengan kejamnya telah ia pukuli. Orang yang mengaku Nabi Allah itu yang menyatakan bahwa matanya terbuka dan melihat hayal tentang Yang Maha Kuasa telah dibutakan oleh sifat tamak dan keinginan yang berlebih-lebihan sehingga ia tidak dapat melihat malaikat Allah yang kelihatan kepada keledainya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. 2 Korintus 4, ayat 4. Betapa banyaknya orang yang dibutakan seperti itu, mereka bergegas-gegas dalam jalan yang dilarang, melanggar hukum ilahi, dan tidak dapat melihat bahwa Allah dan malaikatnya sedang melawan mereka. Seperti Bileam, mereka marah kepada orang-orang yang mencoba mencegah kebinasaan mereka. Banyak yang seperti Bileam, sudah kenal Allah yang benar, tapi korbankan kebenaran demi tipuan setan. Sudah kenal Allah yang benar, tapi memanjakan dosa dalam hati. Dan saat dinasehati, diberi amaran, bukannya bersyukur dan berterima kasih, eh malah marah, sebab mereka sudah dibutakan. Bileam yang seharusnya bisa melihat, kenapa keledai bisa bicara, tetapi karena dosa dalam hatinya, ia dibutakan dan tidak melihat ada amaran dari Allah. Bileam sudah tertawan setan. Karenanya, Rauh Nubuat menasehatkan dalam suratnya nomor 76, tahun 1900, paragraf 13. Mereka yang mengaku percaya kepada Kristus harus menjalani kehidupan Kristus yang murni, tinggi dan tidak mementingkan diri. Mereka yang mengaku percaya firman, tetapi tidak menaatinya dalam praktek mereka, memimpin orang lain di jalan penipuan. Mereka tidak menyatakan Kristus. Seperti Bileam, mereka melihat dia, bukan dari dekat, tetapi dari jauh. Teori manusia, ambisi manusia, pemujaan manusia, menutup pintu gerbang kota Allah. Bileam melihat Yesus, tapi dari jauh, dan meskipun tahu, tetapi tidak bertobat. Akhirnya, Bileam binasa. Demikian juga dengan Judas. Kita semua sudah mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Bapak. Kita juga sudah mengenal anaknya, yaitu Yesus Kristus. Namun adakah kita menuruti akan firmannya? Apakah kebenaran menjadi bagian hidup kita? Apakah kita menyatakan Kristus dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita melihat Yesus hanya dari jauh, dan akhirnya tidak selamat, sebab kita tertawan oleh tipuan setan. Karena renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 254, paragraf 3. Peristiwa ini dicatat demi kepentingan semua generasi berikutnya. Berbahaya jika kita meremehkan Allah demi mengikuti kemauan yang keras kepala dan penuh tekad. Saat ini ada ribuan orang yang menempuh haluan seperti dengan Bileam. Mereka mengikuti jalan mereka sendiri dan mengambil nasihat dari hati mereka sendiri dengan berpura-pura dibimbing dan dikendalikan oleh roh Allah. Karenanya, Paulus menasehatkan dalam 2 Korintus 13 ayat 5, Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Adakah satu-satunya pembimbing yang benar tinggal di dalam kita? Jika ya, maka kita terhindar dari kondisi Bileam. Tetapi jika tidak, maka pengalaman Bileam jangan-jangan sudah menjadi bagian kita. Terkesan dipimpin oleh roh Allah, tetapi sebenarnya tidak. Karena dinasehati, tetapi tetap keras dengan kemauannya. Karenanya, kiranya nasihat pekabaran rendungan hari ini mengubahkan kita semua. Jangan andalkan diri, tetapi andalkan Yesus untuk bimbing kita. Dialah satu-satunya penuntun yang benar. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami semua dari pengalaman Bileam. Dia mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dia tahu akan anaknya. Tetapi oleh karena ketamakannya, keinginannya akan kekayaan duniawi. Dia korbankan dan untuk itu dia bahkan menipu akan umat-umat Allah agar tercerai dari engkau ya Bapak dan akhirnya binasa. Karena tolong kami ya Bapak. Karuniakanlah roh anakmu dalam hidup ini sebab anakmu yang adalah satu-satunya pembimbing yang benar. Tinggal dalam hidup kami oleh kehadiran rohnya. Maka kami dapat terhindar dari tipuan setan dan pengalaman Bileam serta Judas. Dan pada akhirnya kami didapati benar sehingga boleh menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.